Kita awal informasi pertama dari Timnas Indonesia kalahkan Filipina dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi tiket Timnas melaju ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar mulai bulan September mendatang. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga ke-6 babak kualifikasi Piala Dunia Group F kontra Filipina. Bermain di Stadion Glora Bung Karno Jakarta, skuad Garuda menang 2 gol tanpa balas atas Filipina. Gol pembuka Indonesia dicetak melalui aksi individu Tom Haye pada menit ke-32. Sepakan keras yang dilesatkannya tak mampu dihalau oleh keeper Filipina. 1-0 untuk keunggulan Timnas Garuda. Sementara itu, gol ke-2 Indonesia dicetak oleh Rizky Rido pada menit ke-56. Hasil ini membuat Timnas meraih tambahan 3 poin dan menyegel tempat untuk lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan raihan 10 poin, Timnas Indonesia tak akan terkejar oleh Filipina yang baru mengumpulkan 6 poin menuju laga lawan Irak. Bermain di Stadion Glora Bung Karno. Bermain di Stadion Glora? Ya, i think it was a very important match. After the loss against Irak, i think we know what we have to do. I think we started strong as a team and we don't score in the beginning, so... Yeah, that's something we could have done better, but then I think we stayed strong. dan kita perlukan 1-0 dan saya sangat gembira saya bisa berkontribusi dengan itu. Saya pikir setelah kita tetap memiliki kekuatan yang kuat dan kita berhasil untuk melakukan ini. Hasil ini tentunya menjadi sejarah baru bagi Skot Garuda untuk berperan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pencapaian terbaik Indonesia hanya sampai di putaran kedua babak kualifikasi. Dari Jakarta, Rama Rahanu, Jurnalis NTV, melaporkan.